Nah pemirsa berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, laporan dari Kementerian Kesehatan ada beberapa gejala yang bisa kita waspadai jika seorang anak terkena hepatitis akut. Yang pertama adalah penyakit kuning yang mana kulit pada anak berubah menjadi kekuningan dan juga bagian putih di mata menjadi kekuningan. Dan ini bisa langsung diwaspadai dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun ada juga gejala-gejala lainnya yang bisa dilihat seperti demam, ada juga yang sakit perut muntah-muntah dan perlu diperhatikan juga ketika anak buang air kecil ketika warnanya menjadi gelap seperti teh atau ketika buang air besar dan warnanya menjadi pucat ke abu-abuan ini juga bisa menjadi salah satu tanda hepatitis akut pada anak. Dalam beberapa kasus juga ada yang mengalami diaremen dada, kesadarannya menurun dan kalau kita lihat ada juga yang lemas tidak nafsu makan, nah ini juga perlu diwaspadai secara lebih lanjut pemirsa. Ilmuwan dunia percaya ada kemungkinan antara hepatitis akut dengan infeksi adenovirus. Karena berdasarkan hasil penelitian laboratorium di luar negeri, pasien anak-anak yang terkena hepatitis akut ditemukan sebagian positif SARS-CoV-2 atau positif COVID-19. Namun sebagian besarnya lagi yaitu 75 persennya positif adenovirus. Adenovirus ini merupakan virus umum yang menyebabkan gejala penyakit umum seperti pilek, demam, batuk, sakit tenggorokan, bronchitis, pneumonia dan juga diare. Namun masih diselidiki secara lebih lanjut karena sebenarnya hepatitis ini bukan merupakan efek samping atau gejala dari adenovirus. Diteliti terlebih lanjut apakah adenovirus ini ada perubahan genom dan ketika diteliti lebih lanjut juga pemirsa tidak ditemukan adanya virus hepatitis A, B, C, D maupun E sebagai penyebab hepatitis akut. Oleh karena itu ada juga yang meneliti kemungkinan infeksi dari COVID-19 apakah COVID-19 ini menyebabkan efek yang lebih parah kerusakan liver misalkan sehingga menyebabkan hepatitis akut. Dan ini masih dalam penelitian secara lebih lanjut karena sebagian besar anak-anak yang terkena hepatitis akut belum menerima vaksin COVID-19. Kita juga akan lihat ada beberapa dugaan lainnya dari penyebab hepatitis akut. Diteliti juga apakah ada efek keracunan makanan atau ada reaksi dari obat-obatan tertentu atau ada paparan logam yang menyebabkan hepatitis akut pada anak. Ini masih dalam pemantauan dan juga diselidiki lebih lanjut oleh para ilmuwan dunia. Namun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini telah berupaya menginvestigasi penyebab hepatitis akut melalui panel virus lengkap. Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga sedang melakukan epidemiologi secara lebih lanjut. Karena belum diketahui apa penyebabnya dari mana asal-usulnya, penyebarannya pun juga masih belum diketahui bagaimana hepatitis akut ini bisa menular satu sama lain. Namun kita bisa lihat garis besarnya dari hepatitis yang telah diketahui sebelumnya, misalkan hepatitis A dan E ini bisa ditularkan melalui makanan dan minuman yang tidak matang atau belum matang atau sudah terkontaminasi. Dan juga misalkan ada air yang kita konsumsi ternyata sudah terkontaminasi oleh fesis dari pasien hepatitis A dan E. Nah ini juga bisa menyebabkan penularan pada penyakit hepatitis A dan juga A. Sementara untuk penularan hepatitis B, C, dan D kebanyakan ini melalui transfusi darah maupun jarum suntik yang tidak steril, yang sudah tercemar dengan pasien hepatitis sebelumnya. Oleh karena itu kita masih belum mengetahui secara pasti apa penyebab penularan hepatitis akut, namun kita bisa mencegah penularan dari hepatitis akut berdasarkan cara-cara yang telah diberitahu oleh Kementerian Kesehatan. Di antaranya dengan mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan dari virus maupun bakteri, memaksikan makanan dan minuman yang dikonsumsi matang dan bersih, tidak bergantian alat makan, menghindari kontak dengan orang yang sakit, dan juga melaksanakan protokol kesehatan. Selanjutnya pemirsa kita bisa melakukan penjagaan dengan cara-cara berikut ini, namun jika sudah ada gejala hepatitis akut pada anak, segera periksakan ke fasilitas terdekat. Saat ini alat yang digunakan untuk mendeteksi hepatitis akut adalah cek darah untuk melihat apakah ada kerusakan liver. Nantinya sampel darah akan di cek menggunakan serum AST dan juga ALT. Hasil tes AST atau ALT, jika hasilnya di atas 500 U per L, maka ada potensi kerusakan liver dan berpotensi kena hepatitis akut. Sementara nilai rujukan liver normal antara 200 sampai 500 U per L.